Pemirsa Komisi 2 DPRD Kota Jambi melaksanakan turun lapangan ke Imtek yang berada di Pulau Pandan dan instalasi pengelolaan air atau IPA di Broni. Kegiatan ini bertujuan meninjau dan mengecek pengelolaan air bersih di Kota Jambi. Rabu 11 Mei 2022 pagi, Komisi 4 DPRD Kota Jambi turun lapangan guna mengecek dan meninjau langsung lokasi penyaringan air yang berada di bawah naungan Perumda, Tirtama yang Kota Jambi. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junaidi Singarimbut menyampaikan bahwa dari hasil turun lapangan Komisi 4 DPRD Kota Jambi ini, didapati pengelolaan air bersih tersebut masih berjalan dengan baik dan lancar. Dirinya juga menyampaikan bahwa Komisi 4 DPRD Kota Jambi juga memberikan masukan kepada Perumda, Tirtama yang Kota Jambi untuk bisa meningkatkan pelayanan hingga 80 persen. Dan berharap agar instalasi jaringan pipa ini dapat diperluas lagi nantinya. Kendala sekarang kan jangkauan pipa, jangkauan pipa daerah tertentu seperti daerah Jelutung dan daerah lain memang masih pipa lama ya. Sehingga nanti juga kebetulan ada bantuan dari SMI yang Rp50 miliar ini kan sudah mulai digarap. Sehingga nanti yang selama ini hidupnya cuma 2 jam 1 hari, setidaknya 10 jam. Yang kita harapkan kan 20 jam per hari hidup, rata-rata 20 jam per hari. Itu nanti juga nanti kita hering, kita hering bagaimana meningkatkan layanan PDRD. Yaitunya juga harus kita kerjasama juga minta nanti diwan pengawas, tanggung jawab diwan pengawas, fungsi diwan pengawas. Terima kasih telah menonton!